Mureh batu dicopotin ekornya atau dijabut ekornya tidak berkunjung tumbuh Itu disebutnya bantat atau poripornya tertutup Langkahnya bagaimana supaya burung tersebut bisa tumbuh lagi ekornya Nah ini sangat sulit dan hal sulit dan perlu proses waktu yang lama Pertama kali di bagian blutru untuk menyambung ekor tumbuh itu harus disikat terlebih dahulu Sikatnya pakai apa mas? Sikat gigi aja gak apa-apa sampai berdarah Atau alternatif yang kedua itu ditusuk pakai jarum Ditusukin pakai jarum sampai berdarah Nah di kemudian hari kalau dia sudah berdarah masukin ke kandang Makanan extra folding tetap dijaga full Nah di kemudian harinya lagi, di esok harinya lagi bekas darah itu akan menggumpal Nah menggumpalnya itu kita klotokin Nah setelah diklotokin pori-porinya sudah terbuka Nah langkah selanjutnya jangan dimandikan dan jangan juga di penjemuran Hal ini sangat penting karena apa? Posisi burung yang sudah habis disikat atau ditusuk jarum Ketika dijemur atau dimandikan itu pori-porinya akan tertutup kembali Nah maka dari itu hindarin penjemuran dan pemandian terlebih dahulu Nanti kalau sudah numbuh jarum langkahnya extra foldingnya itu harus bener-bener dikuatin Empat sehat lima sempurna lah istilahnya Nah kalau sudah hal yang seperti itu sudah terjadi Kalau sudah numbuh extra folding terjaga secara tidak langsung protein-protein dia Atau konsumsi makanan dia sudah terjaga secara tidak langsung sudah rapi Jangan dimandikan dan jangan penjemuran sampai sejengkal Karena apa? Biasanya tusukan jarum atau sikat itu biasanya rentan Tumbuh awal tumbuh pertama dia akan copot kembali Maka dari itu rawat burung itu sesuai dengan kemampuan Anda Jadi jangan lihat seperti ini nih contoh Kamu harus begini jangan Ikutin karakter dia Dia pengennya apa gitu bos Karena hal kayak gini sulit bos Jadi kalau misalkan Anda menemukan hal seperti ini Memang rata-rata orang itu rata-rata ya lem biru Lempar ganti yang baru rata-rata seperti itu Karena sudah muak gitu bos Karena tak kunjung bertumbuh gitu Paham ya bos ya Sampai jumpa